Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang Saudara siang ini tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jawa Barat untuk mendampingi pemeriksaan tambahan tersangka Peggy Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugiyanti datang bersama ibu dan saudara Peggy Kuasa hukum mengatakan pemeriksaan Peggy mendadak Tidak ada undangan hanya melalui pesan singkat Sebelumnya sempat disampaikan oleh kuasa hukum Tony RM akan ada rencana tes uji kebohongan menggunakan alat poligraf hari Rabu ini Namun Sugiyanti membantah hari ini tidak ada tes uji kebohongan Itu dia ngedadak atau gimana bu? Iya ngedadak kan tadi jam 8 baru di versikalnya sama Pak Kanik bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy kalau ibu bisa mendampingi dimohon kesini dan kita pun ngedadak kebetulan ya keluarga mau ketemu juga ya udah sekalian Oh enggak, enggak, enggak cuma BAP Taman Itu ada suratnya bu, pemanggilan? Enggak, cuma pemerintah pemerintah Berarti enggak ada poligraf hari ini bu ya? Enggak ada Ibu Peggy Kartini yang ikut mendatangi Polda Jawa Barat bersama kuasa hukum membawa surat domisili tempat Peggy tinggal Kartini menilai alamat Peggy yang tertera dalam daftar pencarian orang tidak sama dengan surat domisili yang dimilikinya Kita lihat ada bawa surat domisili Peggy Betul itu bu? Iya Haknya menyatakan Peggy warga Warga wongkongan ya bu? Warga wongkongan Bukan warga Bukan warga Banjarwinangun Banjarwangunan Iya bukan warga Banjarwangunan Yang dituduhkan DPO ya bu? Iya Melalui kuasa hukumnya, Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri Bandung pada selasa sore Dengan memberikan sejumlah berkas tim kuasa hukum Peggy Setiawan diterima oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu pidana umum Pengadilan negeri Bandung kelas 1A khusus Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Peggy Setiawan tak cukup alat bukti Nah ini kita sudah teregister ya Jadi ini sore hari ini kita sudah memasukkan permohonan untuk pra-peradilan Dan sudah diterima, sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat puasanya sudah clear semua Karena memang dari awal kita sudah disampaikan Bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas Ya kalaupun misalkan Kepolisian Daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya Kita lihat di konferensi pers pertama Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Telah menerima 10 pengajuan permohonan perlindungan dari saksi dan keluarga korban pembunuhan Vina dan Eki Namun hingga kini, LPSK belum menentukan permohonan siapa yang diterima Sebab beberapa saksi memiliki inkonsistensi atau keterangan yang berubah-ubah Berhati-hati dalam kasus ini, LPSK sampai membentuk tim khusus dengan berkoordinasi bersama Polda Jabar, Pores Cirebon, dan keluarga korban Mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis Karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi Makanya hasil asesmen psikologis ini akan membuktikan mereka memberikan penyataan itu konsisten apa enggak Saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya Persoalannya yang kemudian, karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu Para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu Jadi itu kira-kira kenapa pendalaman yang dilakukan oleh tim LPSK sampai hari ini masih dilakukan terus menerus Ini komunikasi kepada beliau, itu cuma untuk sampai sekarang Kami selalu juga belum ada komunikasi Terakhir dulu Akhir selesai persidangan itu Tahun 2017 itu Sampai sekarang Sampai sekarang Terima kasih telah menonton! 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 mempertanyakan ada apa, padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Nama Ibtu Rudiana juga kembali disinggung sejumlah saksi kunci kasus pembunuhan Vina Eki. Dua orang saksi yang pernah diperiksa dalam kasus ini, Aeb dan Liga Akbar, menyebut Ibtu Rudiana mempunyai peran dalam pemeriksaan awal kasus pembunuhan Eki dan Vina. Belakangan, lewat kuasa hukumnya Liga Akbar mencabut keterangannya soal kronologi awal peristiwa pembunuhan tersebut. Liga Akbar mengaku dipaksa menandatangani BAP 8 tahun silam. Ini sudah ada pengkondisian, ada yang mengarahkan. Dari awal. Dari awal, makanya yang jadi catatan dari Liga Akbar ini, Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani rita acara pemeriksaan. Waktu itu. Waktu itu. Cuma apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani. Kami mencoba meminta keterangan kepada orang tua Eki, Ibtu Rudiana, soal sejumlah hal termasuk pernyataan pengacara Hotman Paris tentang ajakan untuk menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Sebelumnya, ayah Eki, Rudiana, pernah memberikan pernyataan singkat ke publik soal kasus pembunuhan putranya. Saat itu, ia mengatakan mendukung proses hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan anaknya. Eki adalah anak kandung kami yang menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerjasama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Usai menangkap Pegi Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina, polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan informasi untuk memperkuat penyidikan Pegi. Polda Jabar pun membuka hotline khusus untuk warga bisa memberikan informasi terkait kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV Kejanggalan kasus pembunuhan Vina